Dinas Penanaman Modal Pelayar dan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Jakarta Evolution atau JAK-EVO. Aplikasi ini untuk memudahkan pengajuan perizinan usaha hanya melalui ponsel pintar. Melalui aplikasi JAK-EVO, permohonan preziden hanya perlu melakukan tiga hal yaitu mengunggah dokumen, tagging location, serta disclaimer. Izin usaha pun dapat langsung terbit kurang dari satu jam baik untuk surat izin usaha perdagangan atau suit maupun tanda daftar perusahaan atau TDP. Wakil Kebundi DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyatakan JAK-EVO menjadi salah satu upaya pemerintah menembus peringkat 40 dunia dalam kemudahan usaha. Ini lompatan dalam ITR kita menembus 40 besar kemudahan ease of doing business. Kemudahan memulai usaha, kemudahan berbisnis. Kita ingin transformasikan di Jakarta dan evolusi ini dimulai hari ini dengan peluncuran JAK-EVO. Saya ucapkan apresiasi karena ini berujung pada akhirnya lapangan kerja, lapangan kerja, dan lapangan kerja. Karena begitu usaha mudah dimulai, bisnis bisa menggeliat, ekonomi bisa bergerak, akhirnya kita akan menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Ini inovasi Jakarta tapi untuk Indonesia. Jadi saya nanti instruksikan kepada Pak Edi dan jajarannya untuk membuka. Karena sudah banyak daerah yang datang ke sini untuk studi banding. Tapi kita juga buka layanan selain dari studi banding kalau diperlukan implementasinya di beberapa daerah. Tim dari Jakarta Smart City dan tim IT tadi kita lihat internal organik dari PTSP sudah sangat siap. Kita siap berbagi dengan daerah-daerah lainnya. Terima kasih telah menonton!